Masih mahal dan langkanya minyak goreng di pasaran membuat seorang ibu muda di Madiun, Jawa Timur, nekat mencuri. Ia tak menyadari aksinya merekam kamera pengawas. Akibatnya pelaku harus berurusan dengan polisi. Kamera pengawas merekam saat warga kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun ini mengambil satu bungkus minyak goreng di sebuah toko. Kasir yang curiga melihat tas kecil yang dibawa pelaku terlihat membesar, langsung mengecek kamera pengawas. Karyawan toko pun melapor ke polisi. Jadi orangnya ngambil, terus arah ke kasiran, tanya-tanya stok gula itu, terus habis itu orangnya langsung keluar. Karena anak toko itu curiga kok, ada apa? Tasnya itu kecil tapi kok mendol gitu, terus dicek di CCTV ternyata ngambil minyak gitu. Berapa masnya ada ambil itu? Satu, satu piece. Satu piece? Iya, kemasan dua liter. Kalau di uang kan berapa itu mas? Ya, ini harganya, Rp. 49.500. Nomor polisi motor pelaku yang terekam kamera pemantau menjadi petunjuk. Dalam hitungan jam, polisi menangkap pelaku saat berusaha menjual minyak hasil curiannya. Bisanya kami menangkap yang bersangkutan bahwa kami lidik, ada informasi bahwa ada seseorang yang menawarkan menjual minyak goreng kemasan. Polisi tidak menahan pelaku, namun mewajibkannya lapor dua kali dalam seminggu. Demikian Dirgo Syono melaporkan dari Madiun, Jawa Timur.